Halo gamers, balik lagi nih, bernah aku, Loloch, Junior Games, Jurnal Games yang akan membahas seputar fakta menarik dan juga profil dari seorang pro player maupun streamer nih. Siapa sih yang gak kenal dengan EVOS Pendragon? Saat ini banyak banget yang penasaran dengan pemain yang satu ini, karena permainannya di MPL ID Sense 10. Meski sebelumnya ia memperkuat EVOS icon di MDL, kini dirinya dipercaya untuk memperkuat EVOS Legends. Pastinya karena skill yang ia miliki gak main-main ya gamers, penasaran dengan profil dan fakta menarik pro player yang satu ini? Gak perlu basa-basi lagi deh, yuk langsung kita simak videonya. Yang pertama, profil EVOS Pendragon. EVOS Satur atau yang lebih dikenal dengan nama tenar yaitu Pendragon bergabung di EVOS sejak tahun 2020 di saat usianya 18 tahun. Ia dipercaya untuk bermain sebagai pemain inti di tim MDL EVOS icon dan berhasil meraih gelajur arah di MDL Season 5 sebagai role XP laner. EVOS Pendragon merupakan player yang pernah bermain di Power Danger Esports sehingga segi mikro dan makro dalam bermain sudah tak diragukan lagi. Pro player asal kota Surabaya ini kini sedang hangat menjadi perbincangan karena merupakan pemain MDL yang bermain dalam MPL ID Sense 10. Yang kedua, dihujat di awal musim. Ketika awal-awal ia bergabung bersama EVOS, Pendragon sering kena hujat netizen khususnya para pendukung EVOS. Hal ini karena Pendragon yang dianggap sebagai beban tim sehingga meraih kekalahan. Namun Pendragon terus berusaha dan menunjukkan kapabilitasnya bahwa ia layak masuk EVOS dan kini mengisi roster EVOS Legends. Perlu diketahui nih bahwa EVOS Pendragon merupakan pemain dengan role XP laner dan menggunakan hero-hero fighter yang mirip dengan role Anti-Mage. Banyak pemain dan juga fans dari EVOS Legends yang berharap ia menjadi The Next Anti-Mage. Yang ketiga, pernah bermain di MPL sebelumnya. Sebelum masuk ke EVOS Legends pada MPL Season 6, Pendragon rutin bermain dengan para penggawa EVOS Legends. Awal mulai EVOS Pendragon direkrut oleh EVOS, ia sempat memperkuat EVOS Legends dan bermain pada MPL Season 6 lalu. Karena satu dan lain hal, ia turun ke MDL dan memperkuat EVOS Icon di MDL sampai akhirnya ia memperkuat EVOS Legends kembali. Kedatangan Pendragon ke EVOS langsung disambut antusias oleh rekannya di tim saat itu. Yang keempat, tak terbiasa bermain di atas panggung. Pada awal-awal ia bermain kembali untuk EVOS Legends, Pendragon masih tidak terbiasa dengan bermain di atas panggung. Pendragon itu di stage masih mental banget, langsung blank. Dia sendiri juga bilang, dia blank. Dia lupa harus apa. Ya mau gimana dia pertama main di stage ya guys. Caranya overcome, gimana ya dari experience aja. Main di MDL di ETF, online semua kan. Unkap Zayz pelati EVOS Legends. Sejauh ini, Pendragon selalu bermain bersama rekan-rekannya di dalam ETF ataupun GH mereka masing-masing. Kali pertama, Pendragon bermain di atas panggung membuatnya kena mental nih. Yang kelima, prestasi EVOS Pendragon. Cukup banyak juga loh ternyata prestasi yang dirai oleh EVOS Pendragon. Saat di MDL, alpun MPL bersama EVOS Legends maupun EVOS Icon. Nah, di antaranya adalah, pertama, Champions MDL 65. Yang kedua, runner-up Delta Cup Mobile Legends Around Asian. Yang ketiga, runner-up MDL 64. Yang keempat, Champions Nemo TV Mobile Legends Arena Season 2. Dan yang terakhir, juara keempat MPL Invitational 4 National Cup. Nah, itulah profil dan fakta menarik EVOS Pendragon. Siapa nih yang ngefans dengan EVOS Pendragon? Tulis langsung di kolom komentar, gamers. Sekian Lulunia Games Jurnal Game kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Agar sekalian selalu dapat berita menarik seputar gaming, anim, dan juga film pastinya. Aku Lodge pamit, sampai jumpa, gamers. Terima kasih telah menonton!